Tapi jika tenang, kalau Kursiva ditinggalin sang orang tua akan masih ada suami Halo para netizen, balik lagi di sang beramal melihat dengan mata batinah Hari ini saya menerawang, Kursiva dan Haris Fiza berpisah di Taju Cinta Akankah perpisahan Kursiva dan Haris ini sementara atau untuk selamanya? Kalian penasaran? Mari kita lihat Nah, mari kita lihat Kursiva dan Haris Fiza Yang, ya, usai di Taju Cinta Akankah kebersamaan Kursiva dan Haris ini Ya, bisa dipersatukan lagi Atau, ya, perpisahan Haris dan Kursiva ini hanya untuk sementara Ya, atau bahkan untuk selamanya Mari kita lihat kartu pertama, kartu yang keluar adalah Ace of Pentacles Kita lihat di sini ada koin yang keluar dari langit Bakal ada, ya Bakal ada sesuatu yang menggemparkan Ya, bakal ada proyek Oke, untuk Kursiva dan Haris Fiza ini Ya, proyek baru Oke Akankah mereka bersama? Mari kita lihat kartu kedua Kartu yang keluar adalah The Hiropan Kita lihat di sini ada guru spiritual memberikan wajah pada pengikutnya Di kanan kirinya ada dua buah, ya, pilar yang sangat besar Saya lihat dengan mata batin saya Masih banyak, ya, PH-PH atau pihak produksi Ya, atau orang-orang yang ingin menyatukan Kursiva dan Haris Fiza ini Karena saya lihat di sini masih ada Oke, masih ada rezeki berlimpah untuk mereka Kita buka lagi Kartu ketiga, kartu yang keluar adalah Pack of Wands Kita lihat di sini ada seorang wanita memegas satu buah tongkat di bajunya Ada lamang hewan Yang apabila ekor hewan ini diputus Kemudian ekornya bisa tumbuh lagi Dan wanita ini di belakangnya ada background putih Sosok Kursiva ini tulus Sosok Kursiva ini pekerja keras Yang mandiri Dan saya lihat di sini Kursiva juga sangat menyayangkan Usainya Taji Cinta ini Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Nah Perpisahan Kursiva dan Haris Fiza Hanya untuk sementara Atau untuk selamanya Yang kita tahu Sosok Kursiva dan Haris ini sudah saling nyaman Mari kita lihat Kartu keempat, kartu yang keluar adalah Ten of Swords Kita lihat di sini ada seorang yang tertulis oleh 10 buah pedang Di atasnya ada wanita Nah, saya lihat dengan mata batin saya Ada rasa sedih yang sangat mendalam Yang dirasakan Kursiva dan Haris ini Ya, usai mereka Kini Ya, ya berpisah di Taji Cinta Kita buka lagi Kartu kelima, kartu yang keluar adalah Sosok Kursiva Kita lihat di sini ada pedang Yang keluar dari langit Namun, ya saat-saat inilah mereka sangat menyadari Ya, ada rindu Ya, di antara Kursiva dan Haris ini Kita buka lagi Kartu keenam, kartu yang keluar adalah The Moon Kita lihat di sini ada benteng Ada bulan yang tertunduk Dan ada hewan yang menjaga benteng Namun yang kita tahu Sosok Haris ini masih Ya, punya Hafizah Dan inilah yang menjadi benteng Ketika Kursiva dan Haris ini Ya, ingin bersama Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Apakah kebersamaan Kursiva dan Haris ini Ya, bakal bisa Panjang Ya, akankah mereka dipertemukan lagi Atau, ya usai sampai di sini saja Mari kita lihat Kartu ketujuh yang keluar adalah Justice Jika lihat di sini ada Raja Memegas satu buah pedang Dan satu buah timbangan Di kanan kirinya ada dua buah pilar Di belakangnya ada Tira yang ditutupin Masih ada Perasaan yang disembunyikan Haris Riza ke sosok Kursiva ini Dan saya lihat di sini Masih ada perjuangan Haris untuk bisa Ya, membersamai Kursiva Kita buka lagi Kala tujuh delapan Yang keluar adalah Ten of Cups Kita lihat di sini Ada keluarga yang bahagia Dan ada sepuluh buah Cups Berbentuk seperti pelangi Saya lihat lebih hijau lagi Memang Di kadang-kadang sosok Haris Riza Ya Oke, selesai tajuk cinta ini Oke Bakal ada sesuatu yang Ya Yang ditentukannya untuk pilihan hidupnya Atau bakal ada sesuatu Yang dihalalkannya Oke Apakah sosok Haris Riza Ya, bakal halal bersama Hafiza Atau dengan Ya, sosok wanita Yang, ya Selain Hafiza Mari kita lihat Lalu terakhir kartu yang keluar Adalah Ten of Wands Kita lihat di sini ada Pria Dan wanita mengangkat bunga Di depannya ada Empat buah tongkat Seperti pintu Selamat Datang Nah, saya lihat lebih hijau lagi Padahal Ya, kebersamaan Cupsiva dan Haris ini Ya Sangat indah Ya, membuat banyak Para fans mendukung mereka Bahkan Saya lihat lebih hijau lagi Ya, sosok Cupsiva dan Haris ini Sebenarnya tak mau Terpisahkan Dan tak mau dipisahkan Namun Apa mau dikata Kini Ya, usainya Tajuk Cinta Membuat Oke Benteng perpisahan Di antara mereka Semakin besar As of score Namun Saya lihat di sini Masih ada rindu Di antara Cupsiva Dan Haris Riza Tapi Oke, saya lihat memang Ada rasa sedih yang mendalam Yang dirasakan Haris dan Cupsiva Ketika perpisahan ini terjadi Pack of Wands Saya lihat lebih jauh lagi Cupsiva masih sangat harapkan Untuk bisa Mempersamai Mempersamai Haris Riza Di Ropan Dan Banyak ya Pihak-pihak Atau orang-orang di atas sana Yang ingin mempersatukan Cupsiva dan Haris Riza Lagi karena Masih ada rezeki yang berlimpah Untuk mereka Ya Masih ada rezeki yang berlimpah Jika Cupsiva dan Haris Riza ini Dipersatukan Dan saya lihat Oke Usainya Tajuk Cinta ini Ini tak membuat usai Kealir Cupsiva dan Haris Riza Karena saya lihat disini Oke Bakal Ya Ya Bakal ada harapan Ya Untuk mereka Bisa Oke Dipertemukan lagi Meski dalam Skenario yang berbeda Ya Karena mereka Ya Masih Ya Masih mengundang Atau masih menjadi Magnet rezeki Ya Untuk Ya Pihak-pihak Atau projek-projek Yang mereka Mainkan Nah Kauan-kauan bagaimana Menurut kalian Ya Boleh komen di kolom komentar Memang Ada harapan ya Haris Riza Selesai Tajuk Cinta ini Ada harapan Sosok Haris Bakal Oke Ya Seperti berita-berita beredar Bakal Ya Menjadikan Seseorang halal Ya Namun Apakah Sosok itu adalah Hafiza Atau Ya Haris bakal berjodoh dengan Ya Wanita Selain Hafiza Nah boleh komen Di kolom komentar Bagaimana Untuk kalian Itu saja Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Sampai ketemu lagi Dalam Di tengah deras Hujang Saat ini Agar tak satupun Mereka yang tahu Aku menetel